Dehasyum Ash'ari berjasa mengikat antara Ruhuddin dan Ruhulwataniyah. Jadi tahun 1914 ketika itu wilayah Islam dipimpin oleh kholifah di Turki, Ottoman. Tapi wilayah-wilayah Islam semuanya dijajah. Inggris menjajah, Irak, Mesir, Sudan, Perancis, Suria, Libanon, Al-Jazair, Tunis, Itali, Libya, Belanda menjajah, Indonesia. Kholifahnya La Haula wa La Kuwata, Rogerul Marie the sick man. Orang sakit sekarat gak bisa melawan apa-apa. Untuk menyelamatkan wilayahnya dijajah oleh para penjajah itu. La Haula wa La Kuwata. Ya. Dehasyum Ash'ari sudah tahu, prediksi, ma'rifatlah. Waskito. Tahu sebelum terjadi. Ini pasti khilafah Usman akan bubar. Kalau iya nanti khilafah akan bubar, jangan sampai antara agama dan mencintai tanah air berpisah. Harus bersatu antara Ruhuddin dan Ruhul Watoniyah. Maka beliau tahun 14 mengeluarkan jargon yang enak didengar, gampang diucapkan, tapi punya makna yang sangat dalam. Hubbul Waton Minal. Nasionalisme bagian dari teologi. Kamu nasionalis harus beragama, kamu beragama harus nasionalis. Ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan sampai Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Kasum Ash'ari itu. Wa man khonali watonihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat terhadap negaranya atau tanah airnya, boleh dibunuh. Tapi enggak mengkafirkan, sepertinya enggak pernah mengkafirkan orang enggak. Tapi boleh dibunuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya. Boleh dibunuh. Tapi enggak bilang kafir enggak. Betul ternyata. Tahun 1924, khilafah Turki bubar. Hilanglah sistem khilafah di muka bumi ini. Berdiri negara Turki, nasionalis, sekuler. Timur, dipimpin oleh Mustafa Kamal Ataturk. Khilafah terakhir Abdul Majid. Dibuang ke Jerman. Dengan keluarganya semuanya. Turkinya merdeka. Jadi negara kebangsaan. Lainnya ini gimana ini? Sudan, Mesir, Al-Jazair, Indonesia. Ya karup-karup yang kono. Terserah kamu sekalian sana. Berjuang sendiri-sendiri. Maka semangat nasionalisme Mulai menggelora di masyarakat Arab. Lahirlah partai politik. Nasionalis, sekuler, sosialis. Pertama kali ada partai politik lahir di Arab adalah Partai Ba'ath. Pendirinya orang Kristen Ortodok. Namanya Mitchell Aflak. Dari Surya, Damascus. Menggembleng pemuda-pemuda Arab. Bersemangat nasionalis. Lawan itu penjajah. Ayo kita lawan penjajah. Dari Irak, tokohnya Hassan Bakar. Dari Surya, Abdul Karim Qasim. Dari Mesir, Saad Zaglul Ahmadul Robi. Dari Libya, Abdul Salam Jalud. Dari Al-Jazair, Bin Bella. Nanti akan diteruskan oleh generasi-generasi yang seterusnya. Saddam Hussein, Hafidh Asad, Jamal Nasir, Habibur Ghaybah, Jafar Umiri, Muhammad Gaddafi. Ini yang saya sebut namanya ini Pak Bu. Ini aktivis nasionalis tidak atau bukan aktivis Islam. Agamanya Islam, agamanya. Ini bukan pejuang Islam. Pejuang nasionalis. Sosialis. Sekuler. Paham betul kan? Sekuler-sekuler artinya tidak mikir agama. Masalah agama, karpar bukono. Sekuler namanya. Turki pertama kali jadi negara sekuler. Nama tidak boleh bahasa Arab. Orang sudah kadung namanya Muhammad. Tidak boleh. Mehmet. Orang sudah kadung namanya Khadijah. Cetice. Orang namanya Ali. Alijah. Pergi haji pemerintah tidak ikut campur. Pergi silakan. Kementerian haji dan wakaf dibubarkan. Salat tidak boleh pakai sound system. Malah di Ankara. Ibu kota yang baru Ankara. Pindahkan ibu kotanya dari Istanbul ke Ankara. Adhan pakai bahasa Turki. Sefenir-sefenir gambar kholifah dilarang. Apalagi. Pakai kopi apaputih apalagi gamis. Dilarang. Kecuali di lemasin boleh. Kalau salat pakai gamis. Setelah salat ditinggal gamisnya. Itu pertama kali Turki dulu sekuler. Oleh Mustafa Kamal Ataturk. Walhasil. Semangat nasionalisme timur tengah orang Arab. Tidak lahir dari kolbul mu'min. Tapi nasionalisme orang Indonesia. Saudara minal kolbul mu'min. Lahir dari hati yang beriman. Siapa? Hadratis Syekh Kihaji Asim. Asyari. Maka antara semangat agama dan semangat nasionalis. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Di timur tengah. Tidak ada ulama yang nasionalis. Tidak ada nasionalis yang berjuang agama. Di kita. Hashim Asyari. Wahab Hasbullah. Wahid Hashim. Gus Dur. Itu contoh saja. Contoh saja. Dan semua kiai-kiai lah. Pejuang Islam. Sekaligus pejuang nasionalis. Tahun 30. Berdiri partai Ba'at Sosialis Sekuler. Tahun 37. Baru orang Islam sadar. Ingin bangkit. Membentuk partai. Ada seorang ulama namanya Sheikh Hasan Al-Banna. Membentuk partai Ikhwanul Muslimun. Menggerakkan pemuda-pemuda Islam. Ayo bangkit. 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 Jangan tidur. Jangan tidur. Bangkit. Tawasud. Ulama Azhar. Ahli Sunnah. Moderat. Tidak radikal. Malah. Rujukannya marjanya Tafsir Bulkathir. Rujukannya. Cahasan Banna itu. Pada tahun 40. Ada pemuda Ikhwan. Kalau kita barangkali banser barangkali lah. Menusuk membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya An-Najiroshi. Hasan Banna marah sambil nangis. Bukan begini bangkit Islam ini. Bukan ini kebangkitan Islam. Kamu bukan membunuh Najiroshi. Membunuh saya juga kamu ini. Betul? Satu setengah tahun kemudian. Tahun 42. Sheikh Hasan Banna dibunuh. Sheikh Hasan Banna dibunuh. Gantinya. Ini ganti-ganti gantinya. Ini ganti-ganti ganti. Gantinya. Sayyid Kutub. Bukan Al-Azhar. Cairo University. Bukan ulama. Tapi jurnalis. Ya pinter sih. Tapi jurnalis. Beliau menulis Tafsir. Fidhilail Quran. Menulis buku namanya Ma'alim Fitori. Yang isinya. Ringkasnya begini ringkasnya. Semua yang bukan Islam. Jahiliyah. Komunisme. Jahiliyah. Kapitalisme. Jahiliyah. Sosialisme. Jahiliyah. Nasionalisme. Hubbulwaton. Jahiliyah. Menurut. Menurut. Sayyid Kutub. Sayyid Kutub memimpin ikhwan muslimun. Menggerakkan ikhwan dengan radikal. Tahun 65 mencoba kudeta kepada Jamal Nasir. Gagal. Pemimpin ikhwan enam orang digantung di Tahrir Square. Sayyid Kutub. Asmawi. Zakim Wahandis. Hasan Hudhebi. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang kecil-kecil dibunuhin lah. Kayak-kayak kecil gak ada beritanya lah. Ini pemimpinnya aja dibunuhin. Degantung di Medan Tahrir. Ikhwan dibubarkan. Eh. Radikalisme tidak hilang. Muncul yang lebih radikal lagi. Namanya Jamaah Takfir Wal Hijroh. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Tahun 69. Apa? Gagasan dia. Semua yang tidak setuju dengan saya. Tidak sependapat dengan mereka. Halal darahnya. Semua. Semua kita-kita ini semua halal darahnya. Nanti akan diteruskan oleh sekarang. Ansarud Daulah. Yang nusuk Pabiranto. Yang ngebom masjid di Polisat Cerbon. Yang nusuk polisi di Masjid Blok M. Itu Ansarud Daulah itu. Kalau bakar ba'ashir. Ansarud Tawheed. Non-Muslim. Kalau Muslim jangan. Non-Muslim boleh dibunuh. Itu bakar ba'ashir. Amrozi Al-Ghufran Mukhlas. Dan seterusnya. Tapi kalau Ansarud Daulah. Kita ini halal darahnya semuanya. Itu kelanjutan dari Jamaah Takfir Wal Hijroh. Yang pernah berhasil membunuh Menteri Agama Mesir. Dokter Hussein Az-Dhabi. Yang punya karangan At-Tafsir Wal Fasirun. Wartawan senior. Koran Ahrom. Yusuf Siba'i. Puncaknya tanggal 6 Oktober 1983-1981. Membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Yang membunuh terang-terangan. Sersan Khalid Islam Buli. Husni Hubarok naik. Anwar Sadat meninggal. Husni Hubarok naik. Mereka di babat. Tapi tidak habis. Tidak hilang. Bersembunyi di Padang Sinai. Di Padang Sinai. Di Gua-Gua. Di Padang Pasir. Dan ada sebagian yang lari ke Afganistan. Aiman Ad-Zhuahiri. Nama nyata lain. Itulah nantinya akan cikal bakal pendiri Al-Qa'idah. Bersama Usama bin Laden. Ini gini-gini harus. Harus tahu pengurus NU terutama. Harus tahu pengurus NU ini. Begini-gini ini. InsyaAllah. Nahdlatul ulama. Masyarakat Nadirin pesantren. Tidak akan terpotasi. Oleh radikalisme. Apapun bentuknya. Ketua boleh ganti. Roy S'am boleh ganti. Prinsip tidak pernah bergeser. Nantul ulama. HTI. Tadinya namanya. Hizbutah Hariri Palestine. Dulu namanya gitu. Gerakan untuk memerdekakan. Palestine. Pendirinya namanya. Takyuddin An-Nabhani. Eh pendirinya meninggal. Ganti namanya. Doktor Abdul Qudim. Lapal Palestine dibuang. Ketua Hariri itu aja. Tidak ada Palestine-nya. Apa artinya? Gerakan membebaskan umat Islam. Dari sekat-sekat nation. Kembali ke khilafah. Jadi. Kotak-kotak nation-nation ini. Kebangsaan. Hilangkan itu semuanya. Mari. Kejayaan Islam harus kembali ke khilafah. Pak, Bu. Awas jangan terprovokasi. Jangan tertipu. Masalah sistem bernegara. Masalah. Ijtihadiah. Masalah apa? Tergantung. Kesepakatan bersama. Eh sepakat. Menirikan khilafah. Ya silahkan khilafah. Eh sepakat menirikan. Mamlaka kerajaan. Saudi kerajaan. Ya silahkan kerajaan. Kesepakat menirikan. Keamiran. Emarat. Kuwait. Ya silahkan. Amir. Sepakat menirikan kesultanan. Ya silahkan. Sultan. Sepakat menirikan. Jumhuriyah. Republik. Ya ayo. Kita sepakat untuk menirikan. Indonesia ini. Sistemnya. Demokrasi Republik. Jangan buah-buah agama. Kalau masalah politik negara. Orang yang paling zolim adalah orang yang menggunakan atas nama Islam padahal bukan kepentingan Islam. Politik. Politik. Ekonomi. Rompoknya sendiri. Ini paling zolim ini. Katim Wuzali. Katim Wuzali. Bahayanya Islam yang ditimbulkan dari orang yang membela Islam dengan cara yang tidak benar. Lebih besar bahayanya daripada musuh Islam. Daripada musuh Islam sekalian musuh. Ini ada orang yang kelihatannya membela Islam. Orang yang membela Islam. Dengan cara yang tidak islami. Lebih bahaya daripada orang yang jelas-jelas musuh Islam. Imam Wuzali. Orang kali itu yakinlah. Dan kalau sudah yakin dukunglah Bupati. Kalau sudah yakin. Hanya pesantren Al-Hisnul-Hassin, Ruhul-Islam, dan Ruhul-Watuniyah. Yakin. Percayalah. Hanya pesantren benteng nasionalisme yang tanpa pamrih. Dan benteng spirit agama. Kajian agama. Kajian ilmu yang sangat mendalam. Hanya di pesantren. Coba kalau tidak ada pesantren. Agama hanya nama pelang doang. Hanya pelangnya doang. Hanya merk doang. Tapi dengan pesantren disini. Quran dihapal. Tafsir dikaji. Hadis dihaji. Fakir didalami. Luar biasa. Ini merupakan pertahanan agama yang paling terakhir pesantren ini. Di tengah-tengah era globalisasi yang sangat mengancam dan menantang. Pahamu, teman.